Subdi 3 Tipit Kor Direktorat Kriminal khusus Polda Bangka Belitung telah menahan 2 dari 3 tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT. Ban Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, Bangka Belitung Cabang Muntop. Hal ini disampaikan Kapolda Bangka Belitung, Irjen Polian Sultra, selasa 9 Mei pada saat konferensi pers ungkap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, di Joglo di Treskrim Suspolda Bubble. Kapolda mengatakan 2 tersangka yang ditahan yaitu Al Mustar mantan PNS Dinkes Bangka Selatan dan Ridwan, RD, mantan anggota DPRD Basal. Sedangkan tersangka ketiga, Hanom, KH, mantan kacap BPRS Muntop sudah berada dalam tahanan dalam kasus lain yang ditangani kejaksaan. Ada pun modus operandinya, anggaran bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lepgum M, tahun 2017. Pembiayaan LPDB bisa ke BPRS Bubble karena pada tahun 2017 ada dilakukan sosialisasi oleh Lepgum M di Hotel Novotel Bangka dengan tujuan mencari mitra dan selanjutnya dilakukan MOU dan perjanjian kerjasama antara LPDB KUMKM dengan PT BPRS Bangka Belitung. Kemudian BPRS Provinsi Bangka Belitung menunjuk BPRS Cabang Muntop untuk mengelola dana pembiayaan. Pada 2017 tersangka al bersama-sama tersangka RD berupaya untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BPRS Cabang Muntop tahun 2017 yang dananya bersumber dokter LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, KUMKM dengan cara mengumpulkan persyaratan berupa KTP, KK, Akta Nikah Dokter 30 Orang Petani di Desa Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dengan alasan untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma. Kemudian tersangka al bersama-sama tersangka RD membuat SP3AT di kantor kecamatan. Air gegas atas nama petani tersebut dan diajukan untuk pinjaman pembiayaan ke BPRS Cabang Muntop tanpa sepengetahuan para petani, sedangkan faktanya petani tidak memiliki tanah berdasarkan SP3AT, surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah, tersebut. Perwira tinggi Polri ini juga mengungkapkan, atas perbuatan tersebut terjadi tindak pidana korupsi dengan penghitungan kerugian negara total loss. Selanjutnya atas uang hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan pribadi dan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan penanaman ubika sesa. Ini adalah domain TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sangka berinisial RD berupaya untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan dari BPRS Surya Cabang Muntop. Karena itulah yang ditujuk di Bangka Barat yang dananya bersumber dari LPDB, KU, MKM. Dengan cara tentunya ada persaratan-persaratan yang harus diungkapi. Yaitu merupakan KTP, KK, Akta Mikan dari mereka ambil 30 orang petani di air gegas Kabupaten Bangka Selatanya. Dengan alasan untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma. Jadi modusnya masyarakatnya tergiur karena bantuan itu katanya cuma-cuma. Padahal di dalam MOU ini merupakan dana pinjaman yang nantinya harus dikembalikan oleh nasabah dengan cara mengirim kredit. Inilah modus yang digunakan oleh tersangka sehingga masyarakat itu mau menyerahkan KTP, KK, Akta Mikan. Namun ada satu persaratan juga yang harus diungkapi yaitu SP3AT, Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah. Nah inilah yang sebenarnya tidak dimuliki oleh nasabah atau petani yang dimaksud. Oleh karena itu dibuatlah oleh tersangka dengan melalui kades dan jamat. Mereka juga memalsukan pada tangan daripada nasabah ataupun petani-pemani tersebut. Dari Banka Belitung melaporkan wang tunai sejumlah